Pak, seberapa dalam parset mengenal Pak Ganjar Pranawal Pak? Ya, saya sudah kenal cukup lama. Cukup lama ya Pak ya? Cuman memang pendekat, apa, lama, akhir-akhir berapa lama ini memang saya mendekati lebih mendekat kepada Pak Mas Ganjar. Apa namanya, dan coba bicara dengan beliau, dengarkan, gitu-gitu. Dan saya cukup, cukup emis ya, bahwa beliau pemikirannya cukup dalam. Ya. Dan buat saya sangat cerdas, dan melihat sesuatu itu yang paling mengesankan saya satu sih. Ya, apa itu Pak? Itu gini loh, mungkin saya aja, ya Alhamdulillah mungkin keluarga saya waktu itu ayah ibu, anggaplah kelas menengah Mas. Sedangkan Mas Ganjar sendiri, pada waktu itu mungkin, akhir-akhir di keluarga yang sangat lebih tidak, mungkin tidak semampan keluarga saya. Sederhana lah Pak ya. Sederhana, ya. Yang dimana beliau itu merasakan proses kehidupan, Mas. Dari yang dari bawah, ya dari seorang rakyat lah istilah yang rakyat bawah, yang naik merasai suatu proses. Jadi, yang saya mungkin ada, kalau saya juga mesti mengingat pada diri saya, karena mungkin saya tahu, mengetahui masalah dan segala macem. Tapi yang paling mesti ada itu kalau ada merasai, kalau merasai itu membuat keputusannya lebih pas, ya kan? Makanya saya selalu kalau mau memutuskan sesuatu, saya datangin, saya liatin, saya ini kan gitu. Nah, Mas Ganjar ini mengerti suara rakyat. Oh, gitu. Nah, lebih lanjut lagi, sudah mengerti dan mau tahu apa yang rakyat butuhkan. Nah, ini dengan perasaan, Mas. Bukan hanya istilahnya tahu-tahu doang, karena informasi dikasih tahu, merasai. Nah, ini penting buat saya. Seperti Pak Jokowi. Ya kan? Pak Jokowi kan juga gitu. Datang dari bawah, menjadi entrepreneur, ya, dan akhirnya menjadi wali kota dan lain-lain. Nah, Mas Ganjar juga suatu proses kehidupan dia. Dia hidup, petul mulainya masuk, ya kan? Di PDIP juga dari bawah mulainya. Itu dia meranjak ke atas, mulai dari akhirnya masuk dari DPR, ya kan? Udah dua terms, masuk jadi gubernur. Dua terms juga, kan gitu. Jadi, secara tatanan, satu proses, beliau memperajari proses itu. Pertama, proses bagaimana regulasi dibuat, kebijakan-kebijakan yang ada di DPR. Beliau mengerti prosesnya bagaimana, apa yang dihadapi. Lalu ke gubernur, itu kan provinsi. Dia mengetahui bagaimana burokrasi, bagaimana harus berbicara, bagaimana menata itu. Jadi, menurut saya adalah sempurna, daripada di kata. Nah, sekarang selanjutnya mendapat tantangan untuk menjadi seorang presiden. Dan saya rasa sudah waktunya untuk beliau. Dan saya senang sekali, ya tadi umurnya bedanya gak jauh sama saya, mas. Kalau gak salah, beda setahun sama saya. Beliau lebih tua setahun, gitu. Iya, iya. Iya, iya. Itu... Terima kasih.